Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini cara untuk melihat in jadi setelah calon peserta di baru mengisi data kemudian mengupload dokumen yaitu kartu keluarga dan surat keterangan kelas 9 atau SKL atau ijazah selanjutnya menuju ke sekolah yang sesuai dengan daftar sekolah yang ditampilkan pada saat pengisian data kemudian untuk melakukan verifikasi pin setelah diverifikasi pin oleh operator sekolah SMA atau SMK berikutnya bisa menunggu untuk mengecek atau melihat pin cara melihat pin pertama silahkan buka browser disini menggunakan chrome kemudian masukkan alamat ppdb jatim.net lalu tekan tombol strip 3 untuk menampilkan menu kemudian pilih pra pendaftaran lalu pilih lihat pin silakan masukkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN nomor induksila nasional atau NISN tanggal lahir dan tanggal terpit kaka atau surat domisili lalu beri jentang pada capca setelah mengisikan NPSN NISN tanggal lahir dan tanggal terpit kaka atau surat domisili kemudian memberi jentang pada capca lalu tekan tombol masuk nah disini akan ditampilkan pin anda simpan pin ini dengan baik karena pin ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran jalur afirmasi prestasi hasil lomba prestasi nilai akademik jalur sunasi jalur pindah tugas orang tua atau wali dan jalur pindah tugas orang tua wali anak guru atau tenaga kependidikan demikian langkah untuk melihat hasil pengambilan pin sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh